Pendekar Setia Jilid 14. Bapak 14, menjual bayangan jiwa Yewi menggeleng dan tersenyum, ia pikir urusan sendiri harus minta tolong kepada seorang perempuan untuk memeras otak baginya, kalau tersiar ke dunia Kang Owi mustahil kalau tidak ditertawakan orang. Namun begitu pek, yang toh dapat memikirkan kira mematahkan siantian Chiang, sebaliknya dirinya jangankan memikirkannya, sampai kepala pecah juga tidak mampu sebab siantian Chiang yang diketahuinya seluruhnya juga cuma tiga jurus. Apalagi melulu tiga jurus itu saja sudah membuatnya bingung dan tidak ingat lagi meski tempoh hari pernah dilihatnya waktu dimainkan Xiaohong. Sampai hari ketiga, kitab syair itu sudah hampir terbaca habis oleh Yewi, waktu ia membalik halaman terakhir, tiba-tiba ditemukan sehelai kertas yang terselip di situ. Kertas itu penuh tertulis huruf kecil, Yewi coba memeriksanya, ternyata semua tulisan itu melulut terdiri dari empat huruf saja, jadi ditulis berulang tetap empat huruf saja yang berbunyi Kiam Kah Yong Yong, artinya harapan remang-remang. Tulisan itu ada yang rajin, ada yang asal gores saja, dapat dibayangkan yang menulis itu pasti lagi kacau pikirannya, sebentar gembira, sebentar sedih. Goresannya cukup kuat, jelas ditulis oleh orang lelaki. Padahal kitab ini milik Y.A.U.C. Sing, tentulah kertas yang penuh tertulis empat huruf ini juga ditulis olehnya. Kini Yewi dapat menerka apa yang menjadi sebab kekesalan hati Y.A.U.C. Sing, tanpa terasa ia tertawa geli dan membatin, rupanya dia lagi kacau pikiran lantaran urusan cinta, Kiam Kah Yong Yong terdapat dalam syair kuno yang merupakan syair percintaan seorang pemuda yang merindukan kekasih. Dari keempat huruf ini dapat diperkirakan pikiran Y.A.U.C. Sing, tentu dia mencintai seorang gadis, tapi gadis itu seperti tidak mau sehingga membuatnya bingung. Hal inilah yang membuat kesal hatinya Yewi memang cerdas, apa yang telah dibacanya tidak terlupakan lagi, maka belahan ia coba menghapalkan syair yang baru saja dibacanya. Tapi baru beberapa kalimat, mendadak terdengar pekian menegurnya dengan tertawa, hi apa yang kau katakan cepat Yewi merapatkan kitab syair itu dan menjawab, eh, pekian syociya, engkau sudah mendusin, aku kan tidak tidur, pakai mendusin apa segala omel pekian. Ya, ku tahu, tentu engkau telah berusaha dengan susah payah di demi memenuhi permintaanku. Susah payah sedikit tidak menjadi soal, yang penting sekarang sudah ku dapatkan kero mematahkan siantian ciang, hah, apa betul seru Yewi girang. Kemarin dulu sudah ku pergi ke siang hoasan, dengan alasan menerjang rintangan dapat ku tembus dua rintangan mereka, siantian ciang ketiga nikoh cilik itu memang benar ilmu pukulan paling lihai yang pernah kulihat selama hidup ini, tapi juga tidak dapat merintangi aku. Demi menyelami letak kebagusan siantian ciang mereka, aku sengaja tidak mengalahkan mereka, tapi selama sehari suntukku tempur mereka sehingga seluruh permainan mereka dapat kuapalkan, diam-diam Yewi terkejut atas bakat tegian yang luar biasa itu, sungguh sukar untuk dipercaya bahwa nona semuda ini dapat mencuri belajar ilmu pukulan lawan dalam pertarungan yang berlangsung. Maka dengan sangsi ia coba tanya, jika nona sudah apal seluruhnya, dapatkah kau mainkan sekali bagiku tidak kumainkan bisa jadi akankah sangsikan kemampuanku, kata pekian dengan tertawa. Baiklah, boleh kau lihat, siantian ciang seluruhnya terdiri dari 108 jurus, segera ia melompat bangun dari kasuran dan memainkan siantian ciang yang hebat sejurus demi sejurus. Dengan sangat terang ilmu pukulan Yewi sendiri juga sudah tergolong kelas 1, dengan sendirinya ia dapat membedakan permainan pekian itu asli atau palsu. Dilihatnya tiga jurus pertama memang benar seruaka permainan Xiao Hong, bahkan lebih bagus daripada Xiao Hong, hal ini disebabkan siantian ciang yang dikuasai ketiga nikoh cilik itu memang terlebih tinggi daripada Xiao Hong. Selesai 108 jurus dimainkan, dengan tenang pek, dan lantas berdiri dengan tenang. Diam-diam Yewi mengagumi siantian ciang yang luar biasa itu, pantas dua jurus saja dirinya tidak tahan, kenyataannya memang hebat luar biasa setiap jurusnya. Ketiga jurus sakti ciptaan Kan Yokoan, ketiga belas jurus ilmu pukulan Ji Pek Liong dan Hoa Sin Ciang ciptaan Loh Ting Hoa, semuanya boleh dikatakan ilmu pukulan yang sukar ada bandingannya di dunia Kang O, tapi kalau dibandingkan siantian ciang, mau tidak mau harus diakui betapa kecilnya serupa si kerdil berhadapan dengan raksasa. Bagaimana, kenapa tidak bicara, apakah ada sesuatu yang tidak betul tanya Pek Kian? Oh, tidak, jawab Yewi cepat, lalu bagaimana caranya mematahkan siantian ciang yang hebat ini jika cuma omong saja mungkin tidak kau percayai, sebentar kalau sudah berhasil kau pelajari caranya, nanti aku yang memainkan siantian ciang dan boleh kau coba mematahkannya, Tatkala mana baru kau tahu tidak sulit untuk mematahkan siantian ciang, bilakah dapatku belajar ta'aya Yewi dengan tertawa. Tentu saja makin cepat makin baik, kata Pek Kian. Jika demikian bolehlah mulai sekarang tanya Yewi dengan tidak sabar. Pek Kian menggelang, masa begitu sederhana? Pertama, aku perlu istirahat dulu dan makan, mendadak Yewi mengetuk batok kepala sendiri dan berseru, ah, sungguh aku terlalu mementingkan diri sendiri padahal engka sudah dua hari dua malam memeras otak tanpa istirahat dan tidak makan. Sekarang ku minta kau ajarkan ilmu pukulan hasil pemikiranmu, jika kesehatanmu terganggu sungguh tidak sedikit dosaku, ini tidak menjadi soal, hanya sedikit penderitaan ini belum dapat merusak kesehatanku, kata Pek Kian yang penting, sebelum ku kerjakan urusanmu, lebih dulu harus kau penuh isyaratnya. Mendengar ini seketika hati Yewi terasa berat. Bagaimana, janganlah bersungut, Pek Kian berseloroh, memenuhi syaratkan tidak berarti menghendaki jiwamu. Tanda petik. Yewi merasa kurang senang, ucapnya, urusannya entah akan berhasil atau tidak. Masakah harus ku penuhi dulu syaratnya memang betul juga, sebelum kau kalahkan siantian ciang, memang terlalu dini jika harus bicara tentang penjualan. Dalam bayanganmu, tanpa menunggu jawaban Yewi, segera Pek Kian menyambung, tapi aku punya pegangan, setelah kuajarkan caranya, kau pasti mampu mematahkan siantian ciang. Padahal selama ini pekerjaan Bu Engbun selalu lancar dan tidak pernah gagal, biasanya kami terima bayaran dulu baru mulai bekerja. Tapi aku pun tidak mau memaksa dirimu, hanya saja perlu ada jaminan darirmu, kalau tidak bila mana kau berhasil lalu kabur, kan aku jadi bekerja percuma. Yewi merasa kurang senang tapi ia pun tidak membantah, tanyanya, habis bagaimana menurut kehendakmu kau harus bersumpah kepada patung kami dengan begitu barulah aku tidak perlu khawatir lagi akan sia-sia usahaku, kata Pek Kian dengan tertawa. Bersumpah dihadapannya tanya Yewi sambil menudin patung wanita telanjang itu tiba-tiba air muka Pek Kian berubah kering, ucapnya dengan hikmat, beliau adalah cikal bakal Bu Engbun kami, Hiang Sin, malaikat harum kau bersumpah padanya harus kau lakukan dengan jujur dan hikmat apapun pikiranmu tidak beres pasti akan diketahuinya, Diam-diam Yewi tertawa geli pikirnya sebuah patung telanjang saja masakah punya keramat apa-apa, huh, memangnya menipu anak kecil maka dengan tersenyum ia berkata, baiklah boleh aku bersumpah padanya, lalu ia berlutut di depan meja sembah yang tanyanya sambil menoleh, apa yang harus ku ucapkan Pek Kian berdiri di sampingnya dan berkata, katakan, Hiang Sin Maha Sakti. Tecu Yewi bersumpah, apabila Tecu telah mengalahkan Sian Tian Chiang, selanjutnya setiap tindak tanduku akan tunduk kepada perintah Pek Kian, jika melanggar sumpah, terserah hukuman apa yang akan dijatuhkan Hiang Sin, Yewi menirukan sumpah itu sekata demi sekata, selesai bersumpah, mendadak terasa beberapa hiat sepenting di bagian punggung sama kesemutan, cepatlah berpaling dan berseru, Hi, apa yang kau lakukan Pek Kian mendengus, telah kutusuk ke enam hiat sepenting itu dengan enam jarum berbisa, seketika Yewi merasa sekujur badan dingin seperti kejeblos ke dalam gua SK6 berbisa itu serupa belenggu yang tidak kelihatan, selanjutnya kebebasannya akan terkekang oleh belenggu ini. Gemas sekali dia karena merasa dipermainkan Pek Kian, segera ia membentak. Bukankah kau suruh aku bersumpah? Kenapa sekarang kau gunakan jarum berbisa secara rendah ini padaku Pek Kian menjengik? Hektomekar, melihat sikapmu waktu bersumpah, mana aku mau percaya kesungguhanmu, sudah ku katakan segala apapun diketahui Hiang Sin, Jika aku saja tidak dapat kau tipu, mustahil Hiang Sin mau percaya kepada sumpahmu, saking gusarnya sampai Yewi tidak dapat bicara lagi, ia hanya menyalahkan dirinya sendiri yang tidak percaya kepada malaikat segala, waktu bersumpah kurang himat sehingga sekarang harus menderita oleh enam jarum berbisa ini. Tapi segera terpikir lagi olehnya dirinya kan bukan orang yang suka ingkar janji, setelah berhasil menguasai Kero mematahkan siantian Chiang syarat yang dijanjikan pasti akan dipenuhinya, jadi keenam jarum berbisa ini tidak perlu dipersoalkan. Apalagi dengan kepandaian sendiri kan tidak sukar untuk memunahkan racun jarum ini. Setelah menenangkin diri, segera ia berkata pula, baiklah, sekarang sumpah sudah ku lakukan kapan mulai ku belajar kufemu melihat Yewi tidak marah lagi atas tidakkan keji dirinya. Hek Pian sangat senang, katanya, ku tahu hasratmu ingin mematahkan siantian Chiang sukar ditunda-tunda lagi, mungkin ada orang di Cu Piam yang perlu kau temui. Hek Tometer, tidak perlu kau katakan siapa dia, aku ak pun tidak perlu tanya biarlah sekarang juga ku ajarkan kufu anti siantian Chiang itu. Uni Yuk menguasai kufu anti siantian Chiang ini dengan sendirinya perlu memahami dulu siantian Chiang. Nah, akan ku lukiskan gaya ilmu pukulan siantian Chiang itu, boleh kau baca sendiri dengan teliti, setelah kau apal benar, tentu tenagaku juga sudah pulih seluruhnya. Setelah menerima gambar petunjuk, tiba-tiba Yewi merasa muar dan menumpahkan kocoran pek yang tidak takut kotor. Ia memegangi tubuh Yewi yang terhuyung-huyung dan berkata, wah, celaka, racunnya bekerja. Dengan heran Yewi tanya, racun pada jarummu apakah bukan Toan Jong Rang, merah perantas usus bukan, jawab pek yang. Memang kera bekerjanya racun mirip Toan Jong Rang, tapi Toan Jong Ang bekerja satu kali setiap bulan, sedangkan racun jarumku ini setiap hari bekerja satu kali. Kaget Yewi tak terlukiskan, hi, mana ada racun lambat yang bekerja setiap hari, kenapa heran, ujar pek yang. Racun ku ini memang lain daripada yang lain. Eh, aneh juga, tampaknya pengetahuanmu tentang racun cukup luas muka Yewi menjadi merah, jawabnya. Oh, tidak, hanya tahu sekadarnya racun, yang biasa digunakan orang kangung, pek yang cukup cerdik, katanya, ah, hampir tertipu pula. Kebentur ahli racun kan tidak ada gunanya kumain tusuk jarum berbisa segala, cepat Yewi berkata, manusia mengutamakan kepercayaan, Betapa hebatnya barang beracun juga takkan lebih kuat daripada kepercayaan, ah, maaf, rupanya aku telah salah menilai dirimu, ujar pek yang dengan tertawa. Mendadak Yewi merasa mua lagi dan hendak tumpah, rasanya orang tumpah memang tidak enak, cepat ia berseru, lekas berikan obat penawarmu ku percaya engkau seorang kuncu, lelaki, Makanya ku layani kau dengan kere Yew kuncu, adalah lelaki titik. Yew kuncu Yewi bergumam. Ia masih ingat istilah ini adalah kalimat ketiga yang terukir pada patung telanjang itu, tapi dia tidak paham artinya, mengapa pek yang melayaninya dengan kere Yew kuncu. Didengarnya pek yang berkata pula, biarlah sekaligus ku berikan obat penawar untuk memunahkan seluruh racun dalam tubuhmu, Lalu ia mengeluarkan sebuah kotak kecil yang penuh berisi kepingan hitam bundar sebesar matu uang, jumlahnya ada beberapa puluh biji diserahkannya kepada Yewi sambil berkata nah, lekas kau makan seluruhnya, ini kah obat penawar nyatanya Yewi. Ehem, pek yang mengangguk, mestinya satu hari makan satu biji, bila satu hari tidak makan segera racun bekerja lagi. Tapi kalau sekaligus makan tiga puluh biji, racun akan punah untuk selamanya. Isi kotak ini ada lebih empat puluh biji, habis kau makan tentu tidak perlu khawatir lagi, Yewi coba mengendusnya, memang betul obat penawar. Tapi ia tidak percaya makan sebanyak itu takkan mengganggu kesehatan, maka dia hanya makan jumlah yang cukup untuk menawarkan racun saja, yaitu tiga puluh biji. Pek yang tersenyum penuh arti, pikirnya, pintar juga kau dan tahu tiga puluh biji sudah cukup, ia terima kembali kotak kecil itu, lalu duduk bersemadi. Setelah makan kepingan hitam kecil itu Yewi tidak merasa mua lagi, ia pikir mungkin racun sudah punah seluruhnya. Tapi meski keenam jarum itu untuk sementara tidak berbahaya, tapi terasa seperti duri dipunggung, selama jarum tidak dicabut tentu saja tidak aman rasanya. Mestinya ia hendak minta pek yang mencabutkan jarum itu, tapi terlihat nona itu sedang duduk bersemadi, tidak enak untuk mengganggunya, segera ia membuka lukisan yang menggambarkan ke 108 jurus siantian ciang itu dan dipelajari dengan tekun. Saking asyiknya belajar, seng waktu berlalu dengan cepat, pelahan obat kepingan hitam kecil itu mulai bekerja di dalam badannya, reaksi obat ini ternyata tak dirasakan oleh Yewi dan juga sukar dipahaminya meski pengetahuannya dalam ilmu pertabiban sudah cukup banyak. Setelah sebagian besar gambar siantian ciang itu dibacanya, tiba-tiba Yewi mengendus bau yang sukar ditahan cuma kehebatan siantian ciang lagi menarik segenap perhatiannya sehingga dia tidak sempat memikirkan daripada datangnya bau busuk itu. Setelah setian lama pula, dapatlah gambar siantian ciang dibacanya habis, tapi bau busuk itu seakan-akan memenuhi ruangan sehingga Yewi tidak tahan berdiam lebih lama lagi di dalam darah ini, ia pencet hidung dan lari keluar. Di luar gumpalan awan hampir menyelimuti seluruh puncak bukit, sejauh Nac memandang hanya lautan awan belaka. Hawa segar yang membawakan air rembon membuat Yewi menaksir waktu itu hari masih pagi. Ia menarik napas dalam-dalam sehingga rasa mual tadi lenyap sama sekali. Sembari berpikir segera ia coba mainkan siantian ciang yang telah diapalkannya dari gambar petunjuk tadi, 108 jurus dapat dimainkannya dengan baik sementara itu hari sudah dekat lohor. Latihan yang terlalu giat sangat banyak membuang tenaga. Tentu saja Yewi merasa kelaparan, ia bermaksud masuk ke biara untuk makan langsung, tapi lantas teringat lagi akan bau busuk yang memuakan itu, jadinya dia lebih suka berdiri di luar dengan kelaparan daripada masuk ke dalam untuk makan. Ia sangat heran mengapa, yang tahan bau busuk itu, nona itu berduduk sampai sekarang di dalam biara, apakah hidungnya buntu sehingga tidak takut bau busuk? Menurut anggapan Yewi, setiap orang yang punya hidung pasti tidak tahan bau bacin itu. Segera Yewi mulai berlatih siantian ciang lagi, dengan hasrat latihan yang menyala-nyala dilupakannya rasa lapar. Akan tetapi tambah berlatih tambah lapar, sampai hari sudah dekat maghrib, ia benar-benar tidak tahan lagi, ia coba mengelilingi lereng bukit untuk berburu. Untunglah dapat ditangkap seekor kijang kecil, segera ia membuat api di depan biara untuk memanggang kijang. Ketika mengendus bau sedap daging panggang, entah berapa puluh kali Yewi menelan air liur. Belum lagi daging panggang masak benar, tanpa sabar lagi ia membeset sepotong daging paha terus dimakannya dengan lahap. Selagi ia hendak ganyang paha panggang yang lain, tiba-tiba Pekian muncul dan menegur dengan tertawa, ehm, sedap benar baunya daging apakah itu Yewi mengusap mulutnya yang berlepotan minyak. Ia tahu Pekian tentu juga lapar setelah duduk seharian, meski dirinya sendiri belum kenyang, kan sebagian daging panggang ini harus diberikan kepadanya. Segera ia lemparkan sepotong paha kidang dan berkata, coba cicipi Pekian membeset sebagian, sisanya dilemparkan kembali kepada Yewi, sambil makan ia berkata, aku tidak makan sebanyak ini. Yewi pikir kebetulan, segera ia angkat daging panggang yang diterimanya kembali dan dimakan, tapi baru saja dekat hidung, belum lagi mulutnya menggerogot, sekonyong. Konyong tercium bau busuk yang memualkan. Karuan ia terheran-heran, aneh mengapa setelah daging panggang ini dipegang Pekian lantas berbau bacin begini ia tidak berani lagi, daging itu dilemparkannya ke samping, lalu pura-pura berkata, aku pun sudah kenyang habis makan, Pekian masuk lagi ke dalam biara dan memanggil Yewi, masuklah sini sudah kulukiskan pula gambar petunjuk kufu anti siantian ciang, dengan girang Yewi ikut masuk ke sana, seketika terlupa bau bacin di dalam biara. Tapi begitu masuk segera teringat olehnya, cuma bau busuk sekarang tidak sebau tadi, diam-diam ia mengomeli dirinya sendiri yang sok dilihatnya di atas kasuran sana ada setumpukan kertas bergambar, agaknya pagi-pagi Pekian telah bangun dan melukisnya. Ia menoleh dan tersenyum terima kasih. Pekian berdiri agak jauh di sana, ucapnya dengan tertawa, boleh kau baka dulu, jika tidak paham baru tanya padaku, Yewi lantas berduduk dan mulai membaca lukisan pertama, ia merasa lukisan ini sangat ruwet sangat sukar untuk dipahami maksudnya. Tapi dasar wataknya memang keras, ia tidak sulitanya Pekian, sebisanya ia merabah-rabah sendiri lambat laun dapatlah ditemukan titik terangnya. Tapi aneh, mendadak dalam ruangan biara itu timbul lagi bau bacin yang memuakan itu. Yewi menggoyang kepala seperti ingin menghilangkan bau busuk itu tiba-tiba didengarnya suara tertawa Pekian. Yewi menghira si nona lagi mencertawakan dirinya, dengan muka merah ia berkata, gambar ini ada yang salah, bagian mana yang salah tanya Pekian sambil mendekat. Ternyata bau bacin itu tambah keras mengikut semakin mendekatnya Pekian. Tendangan ini tidak mungkin mencapai bagian belakang kepala, kata Yewi sambil menunjukkan gambar yang dipegangnya. Pekian berjongkok di sebelahnya, katanya dengan tertawa, memangnya kau kira si antianci yang dapat kau patahkan dengan mudah justru harus kau serang bagian yang tidak mungkin tercapai barulah ada daya gunanya, ahaha seru Yewi, seketika pikirannya terbuka. Pekian menunjukkan gambar lagi dan berkata, bila mana tendanganmu dapat mencapai belakang kepala musuh, maka jurus pertama si antianci yang juga dapat kau patahkan, Yewi mengiakan dengan hormat. Tapi tanpa terasa badan menggeser menjauh isi nona, sebab dirasakannya bau bacin itu ternyata timbul dari badan Pekian, kalau tidak menggeser agak jauh sungguh tidak tahan rasanya. Pekian justru tidak tahu diri, ia malah mendekat lagi dan berkata sambil menuju gambar, Kere, tendangan ini, ya, ku tahu, kata Yewi sambil memencet hidung, lalu berbangkit dan lari keluar biara. Tak dipedulikan lagi apakah Pekian akan tersinggung atau tidak yang jelas kalau dia tidak lari keluar biara, segera ia bisa tumpah. Pekian tetap berduduk di atas kasur dan tertawa gembira. Di luar Yewi masih khawatir kalau tindakannya itu akan menyinggung perasaan si nona selapa tahu kalau Pekian justru lagi tertawa senang. Di bawah pantulan cahaya salju Yewi terus berlatih jurus tendangan menurut gambar petunjuk itu, sampai lama barulah ia merahal latihannya ada kemajuannya. Ia lantas duduk istirahat di atas tanah salju dan berpikir, wah, bagaimana baiknya badan Pekian begitu bau, malam ini harus tinggal di mana untunglah dahulu dia sudah biasa duduk di tanah salju waktu berlatih huiliung pepoh dengan ang bau kong di tiam jongsan maka ia ambil keputusan akan berduduk semalam di luar saja. Tidak seberapa lama ia berduduk tiba-tiba didengarnya suara orang menangis di dalam biara. Yewi merasa tidak enak. Betapapun ia tidak dapat berlagak tuli dan pura-pura tidak tahu, serunya. Nona Pekian, kenapa engkau menangis terdengar Pekian masih terus menangis tanpa menjawab. Yewi merasa tidak tenteram, serunya pula Pekian Syochia, apakah, apakah aku berbuat salah padamu? Pertanyaan ini membuat tangis Pekian bertambah keras. Diam-diam Yewi menghela nafas gegetun, ia maklum dirinya memang tidak boleh bertindak begitu kepada Pekian, tiada sebab lain tangis Pekian itu hanya karena dirinya telah menyinggung harga diri si Nona. Dalam keadaan begitu, siapapun sukar untuk tidak tersinggung perasaannya. Yewi ingat kejadian tadi, waktu dirinya berlari keluar biara dengan memencet hidung, mustahil hati orang takkan tersinggung. Yewi menggeleng kepala dan menyesal, ia dapat memahami perasaan Pekian, tapi tidak berani masuk ke sana untuk menghiburnya, ia takut mengendus bau bacin itu. Didengarnya Pekian lagi berkata sambil menangis, apa yang kau sesalkan, memangnya belum cukup kau singgung perasaan orang, hei, Nona, bilakah kulukai purasaanmu Yewi berlagak bodoh? Huh, setan yang tidak punya liang sim, omel Pekian dan menangis terlebih keras. Jangan berteriak, Nona, kau bilang siapa tidak punya liang sim, tanya Yewi dengan mendongkol juga. Dengan tersendat Pekian berkata, dengan susah payah kupikirkan Kero mematahkan siantian Chiang baginya, tapi orang itu justru memperlakukan deriku dengan sikap kasar, seakan-akan deriku ini ular berbisa yang hendak menggigitnya sehingga dia ketakutan dan lebih suka duduk di tanah salju di luar daripada masuk ke sini. Jika dia punya liang sim, tidak seharusnya dia anggap diriku sebagai ular berbisa. Cepat Yewi membantah, Hi, tidak pernah kuanggap engkau sebagai ular. Kalau bukan ular, tentu juga dianggapnya sebagai binatang buas. Mungkin juga aku disangka hantu pangisap darah, seru Pekian. Yewi jadi tertawa malah, katanya, tidak pernah kuanggap dirimu sebagai makhluk yang aneh, engkau kan manusia baik-baik bagus jika begitu, sekarang coba masuklah kemari desak Pekian, tapi, tapi aku tidak, tidak berani masuk ke situ, jawab Yewi dengan gelagapan. Apa katamu? Tanya Pekian dengan suara keras. Akhirnya terpaksa Yewi mengaku terus terang. Soalnya pada tubuhmu ada bau busuk, maka aku tidak berani masuk ke situ, omong kosong dan perat Pekian dengan gusar. Badanku kering bersih, mana ada bau busuk sebala betu, seru Yewi untuk meyakinkan orang, wah, baunya, mendadak Pekian menangis lagi, ucapnya, bau busuk apa? Lekas jelaskan, kalau tidak, awas kau nanti Yewi lantas jemput daging panggang yang terbuang di tanah tadi, pada daging itu masih berbau busuk karena terjamah oleh tangan Pekian pikirnya, biarlah kau cium sendiri bau busuk ini, tentu kau tidak sanggup omong lagi, maka dengan memencet hidung ia mendekat ke sana, dilihatnya Pekian berduduk di situ, mana ada menangis, setitik air mati saja tidak ada. Diam-diam Yewi mendongkol, pikirnya, budak ini benar-benar pandai berpura-pura, ku kira dia hampir mati menangis tadi bukan saja tidak menangis, bahkan Pekian lantas tertawa menyambut kedatangan Yewi, tegurnya, untuk apa kau pencet hidungmu coba kau cium daging ini, kata Yewi. Aku tidak perlu menciumnya, bau sedap daging itu masakah perlu diragukan lagi, kata Pekian. Tidak justru bau daging ini sangat bacin, serupa bau tubuhmu, sialan dan berat Pekian. Masakah kau persamakan bau daging itu dengan diriku? Betapapun sedap bau daging panggang itu juga tidak lebih harum daripada bau tubuhku. Kalau tidak percaya boleh kemari dan coba mengendus sendiri dengan takut Yewi malah menyurut mundur dan menyatakan dengan tegas, wah, tidak perlu tapi Pekian terus mendesak maju dan merintangi jalan Yewi. Cepat Yewi berkata pula, A.I., apakah, apakah Hengka sengaja memikin aku tumpah jika tidak mau tumpah harus kau makan daging panggang ini, kata Pekian dengan tertawa tidak berani kemakan sahut Yewi sambil menggeleng. Kalau begitu biar aku saja yang makan, kata Pekian. Yewi tidak percaya nona itu berani makan daging berbau busuk itu, ia pikir, kau sengaja menyuruhku tumpah, terpaksaku tumpah untuk membuktikan bau badanmu memang busuk dan membuatku tidak tahan, segera ia lepaskan tangan yang memencet hidung. Aneh juga, mana ada bau busuk lagi, malahan tercium bau harum. Bau busuk yang tadi memenuhi ruangan darah itu kini tidak ada lagi, sebaliknya terendus bau harum semerbak laksana beribu bunga mekar bersama, setelah mengirup hawa segar tanpa terasa Yewi menarik nafas lebih panjang lagi. Pekian bergelap tertawa. Sekarang masih bau tidak tanyanya. Yewi coba mengendus-endus lagi untuk mencari tahu dari mana timbulannya bau harum itu tiba-tiba diketahuinya bau harum ini tersiar dari badan Pekian, keruan ia terkejut dan berseru, hi berasal dari badanmu Pekian sengaja mendekatkan tubuhnya sehingga mukanya hampir menempel hidung Yewi bau harum semerbaknya hampir memabukan Yewi berulang-ulang anak muda itu berseru, ehm, alangkah harumnya begitu harum baunya, kalau bisa Yewi ingin mendekat nona itu dan menciumnya sepanjang hari. Cocok harumnya Pekian dengan gaya yang memikat. Jika ku buka baju akan lebih harum lagi ucapan ini sungguh terlalu berani sebagai lelaki Yewi berbalik merah jengah mukanya tanpa terasa ia menyurut mundur dan berseru, aha, daging ini harus kemakan hi, daging apa tanya Pekian dengan tertawa genit. Berdebar jantung Yewi, katanya sambil menuding sisa daging panggang tadi, oh, dak, daging ini dengan gugup ia pegang daging kijang panggang itu terus digigitnya, tapi baru masuk mulut, bau busuk yang timbul akibat terjamah tangan Pekian tadi segera tercium pula, waak, kontan ia tumpah, terpingkal-pingkal Pekian melihat kelakuan anak muda itu, teriaknya, ah, siapa yang suruh kau makan benar-benar tadi aku tidak tumpah, kalau kalah harus makan daging ini, kata Yewi dengan tersipu-sipu. Engkau ternyata bisa pegang janji, jika demikian tidak perlu ku sanksikan lagi akan janjimu setelah berhasil kau belajar kufu anti siantian ciang, ya, kalau sudah berjanjikan harus dipenuhi segera Pekian merampas sisa daging panggang dari tangan Yewi, katanya dengan tertawa, daging ini pun tidak perlu kau makan lagi sudah dingin, tidak enak. Apalagi juga berbau busuk, bagus, ternyata kau pun tahu, seru Yewi, bau busuk pada daging ini justru ketularan dari tubuhmu, dari sini terbuktilah bahwa badan Pekian memang berbau bacin, daging yang sudah dijamahnya sampai sekarang belum hilang baunya, dengan sendirinya ku tahu, harus kuakui memang badanku ada semacam bau busuk, kata Pekian. Yewi merasa tidak mengerti, katanya pula, tapi mengapa sekarang bau itu sudah hilang, bahkan berubah menjadi bau harum yang sangat mempesona kau ingat malaikat apa yang kami puja itu tanya Pekian sambil menunjuk patung wanita telanjang itu. Katamu Dewi Harum, jawab Yewi. Betul, sedangkan diriku ini keturunan Dewi Harum, sekarang sudah jelas bukan Yewi garuk-garuk kepala dan berkata, tapi, tapi apa hubungannya, Tolol, Omel Pekian dengan tertawa genit. Sebagai keturunan Dewi Harum dengan sendirinya ku tahu berbagai macam wangian, untuk membuat harum apa sulitnya tapi Yewi tetap tidak mengerti, dan sebelum badanmu digosok ku wangian, mengapa bisa berbau busuk aku kan perempuan, tertadang akan timbul semacam bau tidak enak, kata Pekian dengan tertawa sambil mendekat mulut. Yewi tetap tidak paham, teringat oleh Nyayap Jin yang menikah dengan dirinya dan telah tinggal bersama setian lama, mengapa tidak pernah tercium sesuatu bau busuk dari tubuh istrinya itu sudah lah, tidak perlu kita bicara lagi tentang bau busuk atau harum, kata Pekian sekarang boleh kau istirahat satu malam, besok pagi-pagi kita mulai berlatih kufu anti siantian chiang, malam ini Yewi tidak tersiksa lagi, sebaliknya hidungnya terasa nikmat seakan-akan tendalam di lautan bunga, tercium macam-macam bau harum yang tidak diketahui namanya. Esok paginya ia bangun, ternyata entah mulai kapan kasuran sendiri telah bergeser lebih mendekati pekian, pantas tercium bau harum luar biasa diam-diam ia membatin, bila mana setiap malam dapat mendampingi dia, selama hidup ini tidak perlu mengharapkan apa-apa lagi, lalu terpikir punya, apabila dia menjadi istriku, kan lebih baik lagi baru timbul pikiran ini, mendadak ia ketok kepala sendiri dan memaki diri sendiri dalam hati, wahai mayat istrimu belum lagi dingin, ya ji juga belum ditemukan, masakah sekarang timbul pikiranmu yang tidak senonoh, sungguh pantas mampus kau segera ia memutuskan sedapatnya takkan berdekatan dengan pekian agar dirinya tidak terpikat oleh bau harumnya. Kalau tidak pada suatu hari kelak pasti sukar terlepas dari kecanduan bau harum tubuh pekian itu. Tapi di luar sadarnya ternyata dia sudah tidak dapat lagi meninggalkan pekian. Dalam pada itu pekian juga sudah mendusin. Melihat si nona mendusin, cepat Yewi menggeser kasurnya lebih jauh. Pekian tahu semalam Yewi tidur berdempetan dengan dirinya, segera ia tertawa dan berkata, bagaimana? Apakah badanku berbau busuk lagi dengan gelagapan Yewi menjawab, oh, tidak sebaliknya malah sangat, sangat harum, kau pun takut kepada bau harum tanya pekian dengan tertawa. Tidak, tidak takut, jawab Yewi sambil menggeleng. Jika tidak takut, kenapa kau geser kasuranmu sejauh itu? Ayolah pindah ke sini seru pekian dengan tersenyum. Tapi Yewi tidak menurut, sebalik ria ia malah menyurut mudur lebih jauh dan berkata dengan serba susah, aku, aku harus berhasil kufu anti siantian cian. Belum selesai ucapannya segera ia berlari keluar biara. Ia comut segumpal salju untuk mencuci muka dan berkumur, lalu mulailah ia berlatih. Jurus pertama dapat dilatihnya dengan sangat lancar, sampai sekian lama baru pekian menyusul keluar, ia bertepuk tangan memuji, bagus jurus pertama ini sudah berhasil kau kuasai, sekarang berlatihlah jurus kedua, Yewi berhenti bermain, ucapnya dengan sangat gembira, apakah betul sudah ku kuasai dengan baik masakah guru berdosa pada murid ujar pekian kataku, kemarilah muridku, sebutan murid itu membuat perasaan Yewi tidak enak dengan muka merah, ia menjawab, untuk apa kesitu guru akan mengajarkan jurus kedua padamu ucap pekian dengan tertawa, akan ku latih sendiri, kata Yewi secara spontan, pekian mendengus, baik, ingin ku tahu kera bagaimana akan kau latih, baru sekarang Yewi ingat gambar petunjuk masih ketinggalan di dalam biara, tanpa petunjuk gambar itu, apanya yang bisa dilatihnya segera ia mengitar ke belakang pekian dan bermaksud masuk ke biara untuk mengambil gambar tapi pekian lantas mengangkat tangannya, gambarnya di sini, ambil kemari waktu Yewi berpaling, benarlah gambar petunjuk anti siantian yang itu memang berada padanya tapi ia tidak berani mendekat ia memberi hormat dari jauh dan berkata silahkan taruh saja di tanah pekian lantas menaruh gambar itu di sampingnya dan berseru pula dengan tertawa baik, ambil mohon mohon engkau menyikir dulu kesana memangnya kenapa aku tidak boleh berdiri di sini pekian pura-pura marah Yewi menjadi gugup oh tidak bukan tidak bukan apa pekian melengos kesana jelas maksudnya gambar mau diambil atau tidak masa bodoh yang jelas aku tetap berdiri di sini terpaksa Yewi mendekati si nona seketika terendus bau harum itu bau harum itu seperti telah mengendalikan pernapasannya seakan-akan telah menguasai serafnya mendadak ia menarik napas keras-keras beberapa kali sungguh luar biasa daya pikat bau harum ini sehingga membuatnya ingin mengendus lebih banyak bahkan makin terendus makin harum dan semakin ingin mencium nya Yewi berjongkok untuk mengambil gambar itu tapi sam visitian lama belum lagi berbangkit kembali kiranya di bagian bawah pek yang terasa lebih harum semerbak itu terwar dari bawah gaunnya sehingga membuat Yewi lupa daratan pek yang sengaja menarik ujung gaunnya dan setengah menjerit hi kau lihat apa seketika bau harum dari bawah gaunnya tersuar terlebih keras sehingga hidung Yewi hampir hampir tidak muat melihat Yewi terkesima seperti orang linglung pek yang sangat senang diturunkan ujung gaunnya dan bau harum itu pun lenyap pikiran Yewi rada pulih kembali mendadak melihat ular berbisa pek yang tertawa terkikik omelnya tolol lekas kau latih sendiri takkan kuganggu dirimu lagi habis berkata ia terus masuk sendiri ke dalam darah Yewi berdiri termanggu mendadak ia menjeleng kepala dan bergumam sialan seperti melihat setan ia tidak mengerti mengapa dirinya bisa linglung begitu diam diam timbul kewaspada annya ia pikir bau harum ini pasti bukan barang baik kalau tidak masakah aku kebelinger begini sehingga sukma serasa terbang ke awang meski sudah timbul kewaspadaannya tapi bila ada bagian latihannya yang tidak dipahaminya terpaksa ia harus minta petunjuk kepada pek yang maka setiap hari sedikit banyak ia harus mencium bau harum itu dan segitulah seterusnya tanpa terasa sebulan telah lalu bau harum itu sudah terasa biasa baginya ia tidak lupa daratan lagi bila mencium bau harum itu selama sebulan dapatlah 108 jurus kungfu anti siantian ciang itu dipelajarinya secara lengkap setelah tamat belajar kagum yeui terhadap bakat teg yang sungguh tak terperikan sebab kini diketahuinya kungfu anti siantian ciang itu memang luar biasa hebatnya dan jauh lebih bagus daripada siantian ciang hal ini pun logis kalau tidak lebih bagus mana bisa mengalahkan siantian ciang yang dikagumi yeui adalah kecerdasan pek yang yang dapat menciptakan kungfu itu dalam waktu dua hari saja sedangkan dirinya sekarang harus melatihnya selama sebulan ia tidak tahu kemahiran pek yang meliputi segala macam ilmu tapi untuk menciptakan kungfu anti siantian ciang itu hampir memeras semua ilmu yang dikuasainya jika bakat yeui sendiri tidak tinggi belum tentu berhasil dikuasainya dalam waktu sebulan selesai menguasai kungfu anti siantian ciang tanpa terasa ia pun menguasai siantian ciang sendiri jadi sama dengan menambah semacam kungfu lagi hari ini pek yang berkata padanya sekarang bolehlah kau coba hasil pelajaranmu ucapan ini sama dengan memberitahukan kepada yeui bahwa sekarang dia sudah mampu mengalahkan siantian ciang demi cepat bertemu dengan kobok ya yeui memang sudah tidak sabar lagi dan ingin selekasnya dapat menguji kungfu baru dengan dengan gerang ia lantas berseru baik biarlah ku berangkat habis berkata terus saja ia melangkah pergi karuan pek yang melenggong cepat ia berseru hei hei untuk apa terburu dua sudah sebulan kau tinggal di sini masakah tidak sabar menunggu lagi sebentar yeui memang tidak sabar lagi tanyanya sambil berpaling engkau ada pesan apa berkumpul selama lebih sebulan pek yang merasakan diantara mereka sudah timbul perasaan akrab cuma sayang yeui tidak menaruh simpati kepadanya yeui menganggap diantara mereka hanya sedang melangsungkan semacam transaksi jual-beli sedangkan terjadinya jual-beli ini rada merugikan yeui memangnya siapa yang mau menjual bayangan sendiri kepada orang lain kalau tidak disebabkan siantian chi yang terlalu lihai dan tidak sanggup diatasinya tidak nanti yeui mau menerima syarat orang dan menjual bayangannya melihat sikap yeui yang ketus itu timbul perasaan pedih dalam hati pek yang ucapnya kemudian dengan menyesal tidak ada pesan apa-apa bolehlah kau pergi saja cuma harus ingat setelah selesai urusanmu yeui berkerut kening katanya ingat aku pasti ingat selesai urusanku segera aku akan kembali kesini dan menyerahkan jiwaku dia benar dua tidak sabar lagi habis berkata ia terus berlari pergi secepat terbang pek yang menghala napas panjang semula ada niatnya hendak ikut yeui ke cu pm sebab ia tidak percaya setelah anak muda itu menguasai kufu anti siantian chiang lalu dapat masuk cu piang tanpa rintangan lain ia tahu berpuluh nikoh penghuni cu pm itu sama mahir siantian chiang bukan mustahil di samping itu masih menguasai kufu lain yang lebih tinggi 0-0-0-0-0 begitulah yeui terus berlari pergi secepat terbang tidak lama kemudian sampailah di adis yau ho asan rintangan pertama yang dijaga si nenek masih tetap di tempat semula yeui mendekati orang itu saat itu si nenek sedang mengantuk ketika yeui sudah dekat baru dia terjaga bangun dan membentak siapa dengan tersenyum yeui memberi hormat katanya laopopo kembali kita bertemu lagi nenek itu mendengus kurang senang katanya bagus pertemuan sekali ini hendaknya jangan kau bikin repot nenek kembali yeui memberi hormat dan berkata terima kasih atas bantuan nenek tempoh hari apakah kau sengaja datang untuk mengucapkan terima kasih tanya si nenek maaf ku datang untuk menerjang rintangan pula jawab yeui melihat yeui tidak kapok dan datang lagi nenek itu menjadi heran ucapnya barangkalikah sudah bosan hidup sekarang wampu datang dengan persiapan yang cukup jawab yeui dengan tersenyum sebaiknya pada waktu turun nanti kau tetap tersenyum seperti ini dan jangan seperti tempoh hari sampai disini si nenek tidak melanjutkan ia tidak tega mematahkan semangat anak muda itu setelah menghela napas lalu berkata baiklah rintangan ini tidak perlu diuji lagi naik saja ke sana yeui sangat berterima kasih atas melas asihati si nenek pengalaman yang dahulu sungguh memalukan kalau dibicarakan hanya akan mencemarkan harga dirinya segera yeui memberi hormat kepada si nenek dengan kerudah lulu ia melayang ke atas tebing ketika nikoh cilik yang berjaga panggung di atas tebing itu sedang main berlari-larian sambil mengikik tawa ketika melihat ada orang naik ke atas cepat mereka berhenti bermain dan bersikap kering nikoh yang paling cilik masih kenal yeui serunya hi datang lagi siapa yang kau maksudkan tanya si nikoh bermuka jerawat yeui lantas melompat maju sambil menegur dengan tertawa adik cilik akulah yang datang lagi namaku yeui si cu yang tidak terpukul mati jangan sembelarangan kau panggil orang seru nikoh cilik itu dengan marah agaknya peraturan mereka sangat keras tidak boleh omong kasar meski cuma ucapan tidak terpukul mati tapi juga disertai sebutan si cu atau tuan dermawan sebutan yang menghormat jika sekali ini dapat kau pukul mati diriku silakan pukul saja tidak perlu sungkan sungkan ujar yeui geli baik seru nikoh cilik itu segera ia menghatam melompat maju katanya semua sekali ini biar aku saja yang memberi hajaran padanya di antara ketiga nikoh cilik ini nikoh yang sedikit bicara ini adalah nomor dua menurut turutan mereka wataknya juga agak aneh nama agamanya ialah Soh Gian sedang nikoh cilik berjerawat bernama Soh Heng dan nikoh paling cilik bernama Soh Pek begitu Soh Gian mendekat segera yeui mengendus semacam bau busuk bau ini sama busuknya seperti bau yang dicium yeui pada badan Pek yang cuma bau busuk sekarang tidak terlalu keras namun begitu bau ini sudah cukup membuat yeui berkerut kening dan tanpa terasa menyurut mundur dua tindak hati Soh Heng paling halus tempoh hari ia menaruh kasihan kepada yeui dan diomeli Soh Gian sekali ini penyakitnya kambuh lagi demi melihat yeui menyurut mundur disangkanya anak muda itu gentar cepat ia membujuknya si sudah pernah kau kalah untuk apa datang lagi menyerempet bahaya Soh Pek Suci jangan urus dia biar dia rasakan lagi pukulan Soh Gian Suci agar dia kenal kelihayan kita Soh Gian mendengus dan mendesak maju dua langkah karena tidak tahan bau badan orang kembali yeui menyurut mundur lagi beberapa langkah hi kau mau berkelahi tidak kenapa main mundur saja seru Soh Pek yeui mengernyitkan kening dan berkata tentu saja berkelahi tanpa berkelahi masakah kalian mau lepaskan diriku lewat ke sana ingin lewat ke sana huh jangan mimpi jengek Soh Gian segera ia mengejar maju tanpa memberi kesempatan mundur lagi bagi yeui cepat Soh yang berseru sumo ai cukup asalkan mengalahkan dia jangan memukulnya sungguh sungguh hektometer betapa suci memperhatikan dia ej Soh Gian aku justru tidak kenal ampun padanya ia ambil keputusan akan membuat malu yeui tanpa bicara lagi ia memburu maju terus melontarkan jurus serangan siantian chiang yang sukar ditangkis tujuan serangannya ini memang sengaja hendak membuat yeui tidak mampu men mundur lagi padahal bukan lantaran gentar sehingga yeui men mundur jurus serangan lawan dikenalnya sebagai jurus ke-55 di antara ke-108 jurus serangan ini mengincar beberapa hiat di belakang musuh meski tampaknya menyerang dari depan jika musuh tidak kenal siantian chiang satu jurus serangan ini saja sudah cukup membuat jiwanya melayang yeui benci kepada ucapan soh gian yang keji maka ia pun tidak sungkan segera kedua tangannya bekerja cepat untuk mematahkan serangan lawan pelak pelok karena dia sudah tahu ke arah mana serangan lawan akan tertuju maka dengan mudah dapatlah ia mematahkan serangan soh gian berbareng yeui terus melompat ke atas dan turun kembali di sebelah sana soh gian berdiri termangu di tempatnya dengan kedua telapak tangan melintang di depan dada suara pelak pelok itu terjadi dengan cepat sekali sehingga soh heng dan soh pek yang menonton di samping tidak tahu siapa yang terkena pukulan menurut pikiran soh pek karena yeui melompat mundur tentu dia yang terkena pukulan tapi soh heng tidak berpendapat demikian mundurnya yeui itu terlalu cepat terlalu ringan dan gesit tidak serupa orang yang tergetar mundur dugaannya memang betul yeui tidak mundur karena kena pukulan soalnya begitu beradu tangan ia tidak tahan bau busuk badan soh gian jauhinya mendadak soh gian berteriak ah cepat soh heng dan soh pek memburu maju dan bertanya ada apa aku aku kalah seru soh gian sambil mendekat mukanya kau kalah seru soh pek terkejut soh heng juga bertanya kau kena pukulannya soh gian mengangguk pelahan sambil menangis terkena di bagian mana tanpa soh pek masa tidak kau lihat sekarang dilihatnya bagian tangan soh gian yang terkena pukulan itu dapat ternyata pada punggung kedua tangan soh gian telah berwarna merah hitam sungguh sukar dipercaya bahwa soh gian yang kelihatan menyerang lebih dulu malah punggung tangannya yang terpukul hendaknya diketahui bagian tubuh yang paling lincah dan peka justru terletak pada kedua tangan bagian tubuh lain kalau terpukul masih dapat dimengerti karena kurang cepat menghindar tapi kedua punggung tangannya yang sedang menyerang justru terpukul lawan kejadian ini sungguh sukar untuk dijelaskan kecuali lawan memang sudah apal betul terhadap gerak pukulannya sehingga tangan sendiri yang lincah itu sukar menghindarinya si cung silakan lewat kesana ucap soh yang kemudian punggung tangan soh gian sesudah terjadi hati menjadi tidak enak dengan menyesal ia balas hormat orang terus melompat lewat kesana soh pek merasa penasaran ucapnya suci kita berduakan belum mengucinya dan kau biarkan dia lewat begitu saja siow sumo ai apakah kau pikir dapat mengalahkan dia sahut soh heng soh pek tidak bicara lagi orang yang diam berarti telah mengaku setelah melewati panggung batu sana mulai menuruni tanjakan tidak jauh ada sebuah tanah lekukan yang luasnya beberapa ratus tombak persegi di tanah lembah ini terdapat sebuah biara yang sangat megah inilah cu-p-m yang termahur dengan disiplinnya yang ketat terima